Intro Sobatnya dulu Sobatnya 10 tahun masih lahir Setelah itu jadi otomatis Sekarang juga begitu kelihatannya Setelah 10 tahun, nah, itu sudah Tertama-tama Itu Pak namanya manusia, kadang itu mereka itu Apa namanya, berkomentar itu tanpa melihat keadaan, kenyataan gitu Mereka hanya berkomentar itu sebagai rasa bencinya kepada Pak Jokowi Jadi ya seperti itulah Pak, ya wajar gitu Kalau menurut saya, lupakan aja lah Ibarat yang berkomentar, ibarat Pak Roki Gerung atau siapalah Yang penting kita kerja tanggung jawab Indonesia maju, rakyatnya juga maju Kesejahteraannya Terjamin gitu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bu ya Nia Selamat siang Pak Lama sekali kita tidak membuat video seperti ini Iya Nah ini Bu, ini kan akhir-akhir ini lagi rame lah Nia Mungkin Anda juga sudah tahu tentang Roki Gerung yang Ya mengata-ngatain atau ya katanya itu mengeritik Pak Jokowi dengan kata Bajikan tolong Nah ini Bu, ini dapat pembelaan nih dari Pak JK Pak JK menyebut bahwa rezim Jokowi ini sekarang ini sudah Seperti kayak rezim Soeharto dulu, otoriter Ini tanggapnya yang jenengan gimana Bu? Iya Ya Kalau dikatakan otoriter itu otoriternya yang bagaimana ya Pak ya Kita sebagai warga negara itu diberikan kebebasan Kebebasan ibaratnya mengetahui segala informasi melalui sosial media Seperti itu kebebasan dalam apa namanya berpendapat Mengutarakan keinginan pendapat Seperti itu Pak berkomentar Itu kan juga termasuk apa namanya kebebasan Sekarang ini media sekarang ini adalah media apa namanya sosial media global Ibaratnya gini apa-apa Semua orang bisa mengakses Semua orang bisa Mengutarakan pendapat Iya gak cuma mengutarakan pendapat Tapi juga Apa namanya Mengetahui informasi dengan detailnya Banyak orang juga mengupload-upload Memberi informasi timbal balik seperti itu Kalau dikatakan saat ini itu otoriter ya Pak Ya enggak lah Pak Karena apa Sekarang ini kan kita sebagai warga negara itu kan Bebas berpendapat Contohnya lah bebas berpendapat Bebas mengutarakan Apa yang dia inginkan yang dia omongkan Kalau Kalau saat ini otoriter Mungkin kita gak boleh Berpendapat Atau mungkin berkomentar Atau mungkin berkata-kata sesuka hati Kalau seandainya otoriter juga Pastikan mereka-mereka Para aktor-aktor Pembenci Jokowi Iya Aktor-aktor pembenci Jokowi Habis sama pemerintah Tapi kan kenyataannya sekarang kan Mereka juga Masih Bebas berbicara Mereka juga bebas berkomentar Jadi Pak Presiden pun juga Enggak Enggak mengeluarkan peraturan resmi Kepada ini Ini Nganu melanggar Gitu kan Pastinya langsung ditanggap lah Seperti itu Tapi kan Sekarang kan Kebebasan itu Memang benar-benar dijamin gitu Pada Indonesia Nah Contoh Rocky Gerung itu gimana? Toh Pak Rocky Gerung saat ini Dia masih sehat-sehat saja Walaupun dia berkomentar Bilang Pak Jokowi Dunguke Atau Pak Jokowi bilang Iya seperti itu Saya gak berani lah ya Ya seperti itu lah Juga gak ada Ibaratnya Pak Jokowi Juga gak memperdulikan mereka Santai saja Dia lebih baik Bekerja Bekerja Membangun Indonesia Jadi ya Menurut saya ya Ya seperti Pak Jokowi itu Lebih baik Saya abaikan hal-hal seperti itu Yang penting saya Melaksanakan kewajiban saya Tanggung jawab saya Agar Indonesia ini maju Pak Terus Menanggapi Pak JK tadi Kok Dibilang itu otoriter itu Maksud Pak JK gimana Pak Padahal sekarang ini kan Bebas-bebas saja ya Kalau Pak JK berkata seperti itu ya Pak Ya Ya otoriternya di bidang apa saja dulu Pak Gitu Apa contohnya Kok Pak Jokowi Di pemerintahan Pak Jokowi ini Dikatakan otoriter gitu Pak Menurut saya juga Pak Jokowi Menindak tegas itu kan Bagi orang-orang yang melanggar Kalau Pak Jokowi itu Betindak tegas itu kan Kepada Dulu itu ketika Ada mafia-mafia di PT Privat seperti itu Pak Dia Dia berusaha Mengembalikan Apa yang menjadi Hak milik kita gitu Pak Kalau otoritas itu Sesuatu yang wajar Kalau hal tersebut Karena apa Untuk memajukan Indonesia Pak Terus gini Bu ya Apa sih yang anda rasakan Ketika dipimpin Pak Jokowi ini Dibandingkan dululah ya Di zaman Soeharto Yang anda rasakan Iya Pak Kalau Jamannya Pak Soeharto Sama Pak Jokowi Ya tetap bedalah Pak Kalau dulu Waktu Ordo baru Pak Soeharto itu Jalan-jalan mungkin Belum diperbaiki juga Terus sarana-prasarana itu Belum begitu banyak Kalau sekarang kan Jalan bagus Sarana banyak Kita mau kemahamana bebas Segala kegiatan juga Apa yang kita butuhkan Fasilitas publik Maupun Apa Fakul Maupun Fasilitas kekota Untuk kekota Itu kan semuanya sudah lancar gitu Pak Iya Infraktur itu sudah bagus Jadinya ya Perubahannya ya banyak Dulu sama sekarang Tapi ya Itu Pak Namanya manusia Terkadang itu Mereka itu Apa namanya Berkomentar itu Tanpa melihat Keadaan Kenyataan gitu Mereka hanya Berkomentar itu Sebagai Rasa Bencinya Kepada Pak Jokowi Jadi ya seperti itulah Pak Ya wajar gitu Kalau menurut saya Lupakan ajalah Ibarat yang Berkomentar ibarat Pak Roki Gerung Atau siapalah Yang penting Kita kerja Tanggung jawab Indonesia maju Rakyatnya Juga maju Kesejahteraannya Terjamin Gitu Pak Gitu Pak Dan Gini Bu Kalau mengkritik Itu kan boleh saja Tapi Kalau jatuhnya Kalau mengkritik Seperti kata-kata Bacingan Tolor dan sebagainya Kan Kategori menghina Apakah anda setuju Dengan Pernyataan Roki Gerung Yang tersebut Kalau seperti itu Saya enggak suka Pak Itu terlalu keras Bisa menghadapkan Kita sebagai orang Iya Padahal Pak Dari dulu sampai sekarang Indonesia itu Terkenal Orangnya ramah Baik Santun Sopan Santun Sedangkan Pak Roki Gerung Itu kan orang yang Jenius Tapi kok kenapa Iya Ibaratnya Tapi kok kenapa Dia berkata Mengucapkan kata-kata Seperti itu Sama saja itu Sama orang yang Anak kecil Yang enggak sekolah Gitu Pak Iya Kalau dia berpikirannya Apa namanya Jenius Dia seorang Seorang yang pintar Dia enggak mungkin Berkatanya juga Pak Iya enggak mungkin Berkata jelek Seperti itu Berkata kotor Pak Bener Pak Di sekolah juga Kalau ada orang yang Anak yang berkata kotor Seperti itu kan Pastikan ditegur Nah Sedangkan Pak Roki Gerung Apalagi seorang Profesor Jenius Dia juga sudah Berumur Seharusnya malu Pak Berkata seperti itu Didengar orang Seperti itu kan Malu Iya Se-Indonesia juga Enggak Kita tambahkan lagi Enggak Pak Cukup Pak Terima kasih ya Bu Iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye